Kita sudah menyaksikan bagaimana cara Tiongkok membangun semangat kebangsaan bagi warganya. Dikatakan bahwa memang bangsa Tiongkok adalah bangsa yang telah berjaya sejak 5000 tahun yang lalu. Karena itu Beijing, itu adalah tengah dunia yang akan kembali pegang kendali dunia. Amerika negara baru, baru 250 tahunan. Itu hampir dikatakan Amerika itu tidak punya sejarah. Untuk itu, mereka menciptakan kampanye yang ada di benak setiap warga Amerika. Dimana Amerika dikatakan adalah land of the brave, tanah untuk kaum pemberani. Dan land of opportunities, semua mungkin di Amerika dengan moto American Dreams-nya. Hitler untuk membangun nasionalisme bangsa Jerman dengan ras Arya yang diklaimnya sebagai asal-usul bangsa Jerman. Sampai membuat sejarah bahwa manusia unggul superior ras Arya adalah ras Jerman. Sampai ke puncak Himalaya, dicari jejak dan disambung-sambungkan. Dipasang jejak. Mengambil simbol-simbol tradisional Arya, swastika terbalik. Simbol Hindu, ras Arya. Diambil jadi simbol SS-nya Nazi. Lalu Indonesia, yang sejarahnya dibuat oleh Barat. Yang masih diajarkan sampai sekarang di sekolah-sekolah. Mengesankan kita bangsa Nusantara itu bangsa pendatang. Bukan bangsa besar, bangsa asli Nusantara yang dikatakan tidak punya budaya. Kecuali ambil budaya pendatang. Dan untuk itu, kita harus luruskan. Generasi muda ke depan harus bongkar semua doktrin pelajaran sekolah yang dipengaruhi Barat. Yang membuat kita seakan bangsa lemah, bangsa kecil. Bukan pemain global. Kita seakan bangsa dari selatan India lah. Dari selatan Tiongkok lah asalnya. Masuk ke lahan kosong di Nusantara. Eh, emangnya orang pindah nyari lahan kosong? Ya enggak lah. Nyari lahan makmur lah pastinya. Nyari budaya yang lebih tinggi lah pastinya. Nyari wilayah yang lebih aman lah pastinya. Sungguh, Nusantara adalah pemain global. Dan untuk itu, sampai emosi seorang bosmen berapi-api untuk membalik semua informasi Barat. Dan informasi asing yang melemahkan jiwa dan mental anak bangsa. Tiongkok klaim sebagai bangsa besar sejak 5.000 tahun yang lalu. Bahwa seakan-akan Nusantara itu tanpa Tiongkok adalah manusia tak berbudaya terbelakang kuno. Sebentar, sebentar. Ini bikin murka kalau didiamkan tanpa perlawanan. Gini deh, Nusantara dari sejak 20.000 tahun yang lalu adalah wilayah kepulauan. Maka secara naluri, secara alami manusia Nusantara sudah terbiasa dengan pantai, dengan laut, dengan samudera, dengan ombak, dengan badai. Ada sebuah catatan sejarah dalam totem atau mumi Ramses II yang diduga 10.000 tahun yang lalu di Mesir, di piramid. Ada catatan. Di samping mumi tersebut ditemukan rempah cengkeh. Sementara itu sampai sekarang tidak ada jejak adanya pohon cengkeh yang tumbuh di wilayah Mesir. Dari mana cengkeh itu? Kemudian ilmuwan berpikir. Ini dari Nusantara tentunya cengkeh tersebut. Kemudian ilmuwan berpikir. Ini orang Mesir yang canggih punya kapal ekspedisi seberang lautan sampai wilayah Maluku atau orang Maluku berlayar sampai Mesir? Mesir yang punya budaya daratan dan gurun lebih jago buat kapal? Atau orang kepulauan yang jago buat kapal dan mengarungi laut samudera 10.000 tahun yang lalu tentunya? Di mana jawaban logisnya? Apa mentang-mentang Mesir bisa bangun piramid? Mereka juga jago buat kapal untuk seberang lautan. Kapan dipakainya tuh kapal? Atau bangsa Nusantara yang memang raja laut sejak 20.000 tahun yang lalu? Di mana kapal makin besar, makin besar, makin besar untuk bisa seberangi lautan? Jawabannya adalah bangsa Nusantara yang bawa cengkeh ke Mesir. Namun demi membuat kecilnya Nusantara diciterakan bahwa bangsa Mesirlah yang punya armada kapal ambil cengkeh di Maluku. Lah ngawur lah informasi sejarah itu. Kita harus lawan. Untuk itu kita mundur ke Plato yang menceritakan tentang benua Atlantis yang maju semua penduduknya. Yang semua mata sejarawan dunia mengarah bahwa Atlantis itu ada di Nusantara. Ini seharusnya dikembangkan terus dengan membuktikan bahwa artifak sejarah peradaban masa lalu bangsa Nusantara adalah bangsa pengendali dunia. Jauh sebelum peradaban Mesir dan Tiongkok yang digadang-gadang terbaik di dunia. Tidak, Nusantara punya rekam sejarah juga. Bangsa Atlantis yang raja air dan berteknologi maju karena sudah mengenal api. Di mana ada dua bangsa besar hidup satu jaman di satu wilayah Atlantis dan Lemurian. Lemuria, Pyro karena mahir bermain api dalam hal ini teknologi logang dan Atlantis yang menguasai air atau hydro. Juga raja teknologi berhubungan dengan air, laut, dan samudera. Keduanya membuat manusia hidup dalam kemajuan peradaban yang tinggi sebelum salju mencair dua kali dalam sejarah umat manusia. Fakta sejarah menyatakan bangsa Arya yang terdapat dalam tradisi India mencatat bangsa Arya sebagai manusia unggul yang tinggal di Himalaya. Berasal dari Nusantara yang mengaruhi laut untuk mencapai daerah tertinggi Mahameru, Himalaya. Untuk menyelamatkan diri dari bencana yang akan terjadi dengan kenaikan suhu dan naiknya permukaan laut. Sama seperti saat ini kejadiannya akan meningkatnya suhu dan naiknya permukaan laut. Sejarah dunia mengulang. Sungguh sejarah tidak pernah bohong namun kepentingan penulisan lah yang membuat catatan sejarah menjadi bohong. Terutama bangsa asing untuk mempengaruhi bangsa lainnya. Sekarang bagaimana menurut sahabat semua? Akankah kita diam saja sejarah kita dikoyak-koyak ilmuwan sejarah bangsa lain? Peace. Terima kasih telah menonton!